Pada sesi ketiga, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perkara perselisihan hasil pembelian Kepala Daerah Kabupaten Kota Baru yang diujukan oleh pasangan calon nomor urut 2 atas nama Burhanuddin Bahruddin pada sidang panel MK Rabu 27 Januari 2021. Dalam permohonannya, pemohon melalui kuasa hukumnya Amin Fahruddin mengatakan adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh petahana. Di antaranya, adanya politik uang dengan membagikan uang kepada warga untuk memilih pasangan calon nomor 1 Syed Jafar Andi Rudi selaku petahana. Selain itu, adanya penggelembungan suara sebesar 555 suara di tujuh kecamatan yang dilakukan oleh penyelenggara, KPU serta adanya pelanggaran pada masa tenang yang dimana pasangan calon nomor 1 Syed Jafar selaku petahana melakukan peletakan batu pertama dalam pembangunan masjid di desa Telagasari serta di pembangunan pondok pesantren Darul Isen Cantung di desa Sungai Kupang, Kecamatan Kelumpang Hulu. Selanjutnya, mahkamah juga menggelar perkara pemilihan kepala daerah Kabupaten Konawe, Kepulauan yang diajukan oleh pasangan calon nomor 4, Muhammad Oyo Sinapoy, Mutakin Siddiq. Dalam permohonannya, pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh termohon KPU dan pasangan calon lainnya pada saat melakukan sosialisasi pasangan calon dalam bentuk pertemuan dan kampanye dengan melibatkan banyak orang lebih dari 50 orang. Dan hal tersebut, menurut pemohon telah melanggar protokol kesehatan tentang bahaya penangan penyebaran COVID-19. Oleh karena hal tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan, maka pemohon meminta kepada MK untuk mendiskualifikasi pasangan calon lainnya dan meminta KPU untuk melakukan pemukutan suara ulang di Kabupaten Konawe, Kepulauan dengan satu peserta, yakni pasangan pemohon. Pada perkara peselisian Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan, kuasa hukum pasangan calon nomor 3, Endangsa Wahyu Ade Pratama Imran, Ferry Junaidi mengungkapkan telah terjadi politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2, Surunudin Danggarasid, selaku petahana, dengan melakukan pembagian uang sebesar 100 ribu kepada pemilih melalui tim pemenangannya. Selain itu, petahana juga melibatkan camat dan ASN se-Konawe Selatan demi kemenangan dirinya, dengan mengeluarkan peraturan Bupati Konawe Selatan terkait tata cara pembagian dan rincian dana desa dan dibayarkan pada satu hari sebelum pencoblosan. Petahana juga melakukan pembagian bantuan sosial dan mengharapkan penerima bantuan mendukung dengan mencoblos pasangan calon nomor urut 2. Tidak hanya itu, pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Konawe Selatan adalah mencetak masker yang terdapat jargon petahana dan dibagikan kepada seluruh anggotanya. Serta adanya pemberhentian pemilihan suara sebelum waktunya yang dimana masih banyak pemilih yang ingin menggunakan hak suaranya. Sidang lanjutan akan dilaksanakan pada hari Rabu 3 Februari 2021 dengan agenda mendengarkan jawaban bawah selu, keterangan termohon KPU dan keterangan pihak terkait. Panjirawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan.